China Academy of Science yang merupakan organisasi penelitian terbesar di dunia dan berbagai lembaga di seluruh Tiongkok menghasilkan sejumlah besar penelitian tentang biologi tanaman pangan. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan Tiongkok telah menemukan jen yang jika dihilangkan dapat meningkatkan panjang dan berat biji gandum termasuk juga jen lain yang meningkatkan kemampuan tanaman seperti sorghum dan millet untuk tumbuh di tanah asin dan juga gen yang dapat meningkatkan hasil panen jagung sekitar 10%. Pada musim gugur tahun lalu, para petani di Guizu menyelesaikan panen kedua beras raksasa hasil rekayasa genetika yang dikembangkan oleh para ilmuwan di China Academy of Science. Partai Komunis Tiongkok atau PKT telah menjadikan penelitian pertanian sebagai kunci untuk memastikan ketahanan pangan negara dan sebagai prioritas bagi para ilmuwan. Selama dekada terakhir, kualitas dan kuantitas penelitian tanaman pangan yang dihasilkan Tiongkok telah tumbuh pesat. Dan kini, Tiongkok secara luas dianggap sebagai pemimpin di bidang tersebut. Peningkatan penelitian sains tanaman bukanlah hal yang unik di Tiongkok. Pada tahun 2019, sebuah media terkemuka di barat mensurpei landscape penelitian di Tiongkok. Dan mereka bertanya apakah Tiongkok suatu hari nanti dapat menjadi negara adik kuasa ilmiah. Dan saat ini, pertanyaan itu telah dijawab Tiongkok dengan tegas. Pertumbuhan Tiongkok untuk penelitian terbaik terus menunjukkan peningkatan. Ilmuwan Tiongkok baru-baru ini memperoleh keunggulan dalam dua ukuran sains berkualitas tinggi. Dan tatanan dunia sains lama yang didominasi oleh Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang akan segera berakhir. Salah satu cara untuk mengukur kualitas penelitian ilmiah suatu negara adalah dengan menghitung jumlah makalah berdampak tinggi yang dihasilkan setiap tahun. Yaitu publikasi yang paling sering dikutip oleh ilmuwan lain dalam karya mereka sendiri di kemudian hari. Menurut data dari Clarivate, sebuah perusahaan analisis sains, pada tahun 2003, Amerika menghasilkan 20 kali lebih banyak makalah berdampak tinggi daripada Tiongkok. Kemudian pada tahun 2013, Amerika menghasilkan sekitar 4 kali lipat jumlah makalah teratas. Namun, dalam merilis data terbaru yang mengkaji makalah dari tahun 2022, data menunjukkan bahwa Tiongkok telah melampaui Amerika dan seluruh Uni Eropa. Memang, metrik yang didasarkan pada kutipan dapat dimanipulasi. Para ilmuwan dapat meningkatkan jumlah kali makalah mereka. Hal ini telah disebutkan dalam sebuah makalah kerja baru-baru ini oleh Kwe Sumin, Claudia Steinwinder, dan Pierre Azulay. Tiga ekonom ini berpendapat bahwa peneliti Tiongkok mengutip rekan senegaranya jauh lebih banyak daripada peneliti di barat. Namun, Tiongkok kini memimpin dunia dalam tolak ukur lain yang tidak mudah dimanipulasi. Tiongkok menduduki puncak indeks natur yang dibuat oleh penerbit dengan nama yang sama, yang menghitung kontribusi terhadap artikel yang muncul dalam serangkaian jurnal bergensi. Agar dapat dipilih untuk dipublikasikan, makalah harus disetujui oleh panel peninjau sijawat yang menilai kualitas, kebaruan, dan potensi dampak studi. Ketika indeks pertama kali diluncurkan pada tahun 2014, Tiongkok berada di posisi kedua. Tetapi kontribusinya terhadap makalah yang memenuhi syarat kurang dari sepertiga kontribusi Amerika. Akan tetapi pada tahun 2023, Tiongkok telah mencapai posisi teratas. Menurut peringkat Leiden, untuk volume hasil penelitian ilmiah, sekarang ada enam universitas atau lembaga di Tiongkok di sepuluh besar dunia, dan tujuh menurut Natur Index. Teknik adalah disiplin ilmiah Tiongkok yang utama di era modern. Analis mengatakan bahwa Tiongkok telah berjalan pada arah yang tepat untuk mengembangkan suatu negara. Mereka mungkin belum menjadi nama yang dikenal di barat. Tetapi para analis ini menyarankan, biasakanlah diri Anda untuk mendengar tentang Universitas Shanghai Giotong, Seijiang, dan Peking yang setara dengan Cambridge dan Harvard. Singhua kini menjadi Universitas Science dan Teknologi nomor satu di dunia. Menurut Simon Marginson, seorang profesor pendidikan tinggi di Universitas Oxford, ini adalah hal luar biasa. Tiongkok telah melakukannya dalam satu generasi, dan Singhua kini menjadi Universitas Science dan Teknologi nomor satu di dunia. Dan menurut Natur Index, saat ini Tiongkok memimpin dunia dalam ilmu fisika, kimia, dan ilmu bumi, dan lingkungan. Namun, Amerika dan Eropa masih memiliki keunggulan substansial dalam biologi umum dan ilmu kedokteran. Penelitian terapan adalah kekuatan Tiongkok. Negara ini mendominasi publikasi tentang panel surya peropskid, yang jauh lebih efisien daripada sel silikon konvensional dalam mengubah sinar matahari menjadi listrik. Ahli kimia Tiongkok juga telah mengembangkan cara baru untuk mengekstraksi hidrogen dari air laut, dengan menggunakan membran khusus untuk memisahkan air murni, yang kemudian dapat dipecah melalui elektrolisis. Pada bulan Mei tahun 2023, diumumkan bahwa para ilmuwan Tiongkok, bekerjasama dengan perusahaan energi milik negara Tiongkok, telah mengembangkan percontohan pertanian hidrogen terapung di lepas pantai Tenggara Tiongkok. Dan Tiongkok kini juga telah menghasilkan lebih banyak patent daripada negara lain, meskipun banyak yang ditujukan untuk penyempurnaan bertahap pada desain, bukan penemuan yang benar-benar orisinil. Basis industri yang kuat dipadukan dengan energi yang murah, ini berarti bahwa Tiongkok dapat dengan cepat meningkatkan produksi inovasi fisik dalam skala besar. Dan menurut Jonathan Ben, CEO Material Nexus, sebuah perusahaan Inggris yang menggunakan AI untuk menemukan material baru, mengatakan disinilah Tiongkok benar-benar memiliki keunggulan dibandingkan negara-negara barat. Misalnya bulan lalu, pesawat ruang angkasa robotik yang isik milik Tiongkok, mendarat di sebuah kawah raksaksa di sisi terjauh bulan, mengambil beberapa sampel batu dan menancapkan bendera Tiongkok, dan kemudian berangkat kembali menuju bumi. Keberhasilan ini akan menjadi misi pertama yang membawa kembali sampel dari sisi bulan yang sangat sulit untuk dijangkau. Perombakan sisi di Tiongkok telah dicapai dengan berfokus pada tiga bidang, yaitu uang, peralatan, dan manusia. Secara real, pengeluaran Tiongkok untuk penelitian dan pengembangan atau R&D telah tumbuh 16 kali lipat sejak tahun 2000. Menurut data terbaru dari OECD, mulai tahun 2021, Tiongkok masih tertinggal dari Amerika dalam pengeluaran R&D secara keseluruhan. Misalnya untuk paritas daya beli, Tiongkok menghabiskan 668 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menghabiskan 860 miliar dolar Amerika Serikat. Namun dalam hal pengeluaran untuk universitas dan lembaga pemerintah, Tiongkok telah melampaui Amerika Serikat. Amerika Serikat menghabiskan sekitar 50% lebih banyak untuk penelitian dasar. Tetapi, Tiongkok telah menghabiskan uang untuk penelitian terapan dan pengembangan eksperimental. Uang diarahkan dengan cermat ke bidang-bidang strategis. Pada tahun 2006, Partai Komunis Tiongkok menerbitkan visinya tentang bagaimana sains harus berkembang selama 15 tahun ke depan. Dan sejak saat itu, cetak biru untuk sains telah dimasukkan dalam rencana pembangunan 5 tahun PKT. Rencana ini yang diterbitkan pada tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan penelitian dalam teknologi kuantum, AI, Semiconductor, Ilmu Sarap, Genetika dan Biak Teknologi, Pengobatan Regeneratif dan Eksplorasi Wilayah Perbatasan seperti Ruang Angkasa, Lautan Dalam dan Kutub Bumi. Jadi bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sub indo by broth3rmax